Intro Negara banglades, apa yang kalian pikirkan? Negara yang cukup mirip dengan India ini ternyata banyak kesamaan dengan Vlindavan loh Katanya negara banglades ini sangat padat dan joro Tapi apakah itu benar atau bohong ya? Lalu bagaimana kondisi dan keadaannya sekarang? Yuk kita berangkat ke negara banglades ini Mari kita temukan jawabannya dan simak video ini sampai selesai Yang pertama sejarah banglades Banglades sebuah negara yang terletak di Asia Selatan memiliki sejarah yang kaya dan menginspirasi Sejarah banglades bermula dari zaman kuno ketika wilayah ini merupakan bagian dari berbagai kerajaan dan kekaisaran Seperti kerajaan Maurya, Gupta, dan kekaisaran Mughal Pada abad ke-18 wilayah ini jatuh ke tangan British East India Company dan menjadi bagian dari India-Britania Perjuangan melawan penjajahan Sepanjang abad ke-19 semangat nasionalisme mulai tumbuh di wilayah banglades ini Pada tahun 1947 India meraih kemerdekaan dari Inggris dan terjadi pemisahan antara India dan Pakistan Banglades yang saat itu dikenal sebagai Pakistan Timur menjadi bagian dari negara Pakistan yang baru terbentuk Namun kesenjangan ekonomi, budaya, dan linguistik antara Pakistan Barat atau yang sekarang kita sebut Pakistan Dan Pakistan Timur menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat Perjuangan menuju kemerdekaan Pada tahun 1971 konflik mencapai puncaknya Kebijakan diskriminatif dari pemerintahan militer Pakistan terhadap banglades Banglades memicu perjuangan untuk meraih kemerdekaan Pada 26 Maret 1971 pemimpin banglades yaitu Sheikh Mujibur Rahman memproklamirkan kemerdekaan yang memicu perang pembebasan banglades Perang berlangsung selama 9 bulan dengan dukungan internasional dan pada 16 Desember 1971 Akhirnya Pakistan mengakui kekalahan mereka Nila saat bersejarah ketika banglades meraih kemerdekaan dan menjadi negara yang merdeka Pembangunan dan tantangan Setelah merdeka banglades menghadapi berbagai tantangan Termasuk pemulihan dari perang yang merusak, pembangunan ekonomi, dan konsolidasi kelembagaan Negara ini berhasil membuat kemajuan signifikan dalam hal pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan Kehidupan budaya dan warisan Banglades memiliki kekayaan budaya yang khas Bahasa Banglali menjadi identitas budaya utama Dan negara ini juga dikenal karena sastra, musik, tari, dan seni rupa yang khas dari banglades Setus warisan dunia seperti Masjid Sad Gombuch dan kota bersejarah Bargerhat Menunjukkan kekayaan sejarah dan arsitektur negara ini Selanjutnya fakta unik banglades Yang pertama, Delta Sungai Terbesar di Dunia Banglades terkenal dengan Sungai Genjes, Brahma Putra, dan Megna Yang membentuk delta terbesar di dunia Delta ini sangat produktif dan penting bagi pertanian dan kehidupan masyarakat di banglades Kedua, populasi panat penduduk Dengan bahas wilayah yang relatif kecil, banglades memiliki salah satu populasi terpanat di dunia Diperkirakan lebih dari 160 juta orang tinggal di negara banglades ini Selanjutnya, Bahasa Melali Banglades adalah tempat kelahiran Bahasa Melali atau Bahasa Melala Yang diucapkan oleh jutaan orang di seluruh dunia Bahasa ini memiliki sastra yang kaya dan berperan dalam identitas budaya bahasa malam lades Pulau Trapul Pulau Char Juga dikenal sebagai Pulau Trapul Dalam pulau-pulau pasir yang terbentuk dan hanyut di Sungai Padua Salah satu cabang sungai ganges Pulau-pulau ini menguncul dan menghilang secara alami karena proses aliran sungai Pasar Kerbau Air Pasar Sultan Laj di banglades terkenal karena menjual kerbau air Yang digunakan untuk pekerjaan berat di perdesaan Pasar ini menjadi tempat perdagangan penting untuk hewan ini Selanjutnya, Jam Unik Di kota Dhaka terdapat sebuah jam tangga besar yang menghadap arah Mekah Jam ini adalah salah satu jam tangga terbesar di dunia Dan berfungsi sebagai penanda waktu untuk solat Hujan Unik Monson Banglades mengalami monson dengan intensitas yang tinggi Curah hujan yang lebat bisa menyebabkan banjir yang serius Tapi juga penting untuk pertanian di negara banglades ini Pantai terpanjang di dunia Banglades memiliki pantai terpanjang di dunia Yaitu di Coks Baza Pantai ini terkenalkan pasirnya yang lembut dan ombak yang indah Nah, lihat pantainya indah sekali ya teman-teman Selanjutnya, Jarang Tersenyum Masyarakat di Banglades Salah satu fakta unik negara banglades adalah masyarakatnya yang jarang tersenyum Wah, apa alasan orang-orang banglades jarang tersenyum ya? Diketahui mereka jarang tersenyum Karena dianggap sebagai tanda ketidak dewasaan Atau menjadi kekanak-kanakan Selanjutnya, Kuliner Cot poti adalah salah satu hidangan tradisional Bengali Terdiri dari buncis dan kentang potong dadu yang disajikan dengan saus asam Tambahan khas juga termasuk bawang, telur rebus, irisan cabai hijau, dan min segar atau daun ketumbar Sedangkan sausnya biasa jadi bumbui dengan jinten dan bubuk cabai Kehidupan di Banglades Yang pertama, sistem pemerintahan Banglades adalah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementen Presiden merupakan kepala negara Namun kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang oleh Perdana Menteri Yang merupakan kepala pemerintahan Presiden dipilih sebagai legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas Ada pun Perdana Menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh Presiden Serta harus menjadi anggota parlemen Dan mendapat kepercayaan mayoritas anggota dari parlemen Kabinet terdiri atas para menteri yang dipilih Perdana Menteri dan diangkat oleh Presiden Parlement Unicameral Bangladesh Jatiyo Salsa dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara terbanyak dari konstitusi wilayah Tugal Untuk menduduki jabatannya selama 5 tahun Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami 14 amandemen Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat parlemen yang merupakan turunan dan konstitusi Badan peradilan yang tertinggi adalah Mahkamah Agung Kedua negara yang jorok Negara dengan luas 147.000 km persegi ini termasuk negara di Asia Selatan yang paling kotor di dunia Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti tingkat polusinya yang tinggi mencapai 76,9 mikrogram pada tahun 2021 Selain itu tingkat pencemaran lingkungan di Bangladesh pun sangat tinggi dibanding negara lainnya Ini semua diakibatkan kepadatan penduduk serta pencemaran air dan pesticida di Bangladesh yang memasuki tahap sangat mengkhawatirkan Kepadatan penduduk Berdasarkan jumlah penduduknya, Bangladesh menduduki urutan ke-8 dengan jumlah penduduk mencapai 168 juta jiwa Hal ini juga menjadikan negara Bangladesh sebagai negara terpadat ke-6 di dunia dengan kepadatan mencapai 1.173 orang per km persegi Kelebihan populasi terutama terjadi di kawasan Dhaka, merupakan ibu kota dari Bangladesh Hampir separuh dari kegiatan industri di Bangladesh terkonsentrasi di kota Dhaka Dan di kota ini pula berbagai institusi dan layanan medis terbaik tersedia Saat ini Dhaka dihuni oleh lebih dari 20 juta jiwa Sehingga kota ini dianggap sebagai kota paling tidak layak huni di dunia Kepadatan penduduk di kota Dhaka mencapai lebih dari 47.000 orang per km persegi Kelebihan populasi di Bangladesh dapat diamati dari bagaimana para penduduk yang mendiami kota Dhaka menggunakan transportasi kereta api Kereta api yang seharusnya menjadi sarana transportasi murah, aman, dan nyaman agaknya tidak berlaku di Bangladesh ini Kereta api yang merupakan transportasi utama di negara ini selalu dipandati oleh ribuan penumpang Hingga melebihi kapasitas yang sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan, kematian, dan memperlambat transportasi Masyarakat di Bangladesh berlomba-lomba menaiki kereta api yang sangat panah Bahkan banyak diantara mereka yang naik ke atas gerbong depan kereta Bahkan bergantung di sisi kanan dan kiri kereta Bagi mereka yang gagal mendapatkan tempat di dalam kereta Maka tidak ada jalan lain kecuali harus memberanikan diri Untuk naik ke bagian atap atau bergelantungan di sisi kereta di sepanjang perjalanan Wah ngeri banget ya teman-teman Pemandangan semacam ini dapat disaksikan setiap hari terutama pada pagi dan malam hari ketika orang-orang datang dan pulang dari pekerjaan Kemudian puncak dari pemandangan yang sangat ekstrim ini akan terjadi pada hari mudik Dimana masyarakat Bangladesh yang mayoritas agama muslim akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing Lihat ya video ini benar-benar ekstrim banget ya teman-teman Jadi intinya Bangladesh menjadi negara terpanat dan terjorok karena kombinasi faktor Seperti pertumbuhan penduduk tinggi, sejarah agraris, geografi delta yang subur, urbanisasi yang sangat cepat dan faktor ekonomi Faktor-faktor ini telah menyebabkan overpopulasi di wilayah yang subur dan di kota-kota besar Meskipun pemerintah telah berupaya mengantasi dampak dari overpopulasi ini Faktor-faktor terus mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi penduduk Bangladesh menjadi salah satu faktor utama yang mendorong negara ini menjadi negara terpanat dan negara terjorok di dunia Bagaimana menurut kalian? Like dan komen di bawah untuk diskusi lebih lanjut ya Dan jangan lupa nantikan video-video menarik berikutnya Terima kasih telah menonton!